Sebelum digelar, reka ulang kasus pembunuhan istri oleh suami, tersangka Daryono menangis dan bersujud di hadapan ayahnya. Tersangka mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya karena tega membunuh Eni Hernawati. Reka ulang dilakukan di rumah tersangka di desa Bonorowo, Kebumen, Jawa Tengah. Tersangka memeragakan 15 adegan mulai dari adegan masuk rumah hingga saat tersangka membunuh korban. Reka ulang dilakukan untuk mencocokkan antara keterangan korban dan peristiwa kejadian. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati dengan tingkah laku dan perlakuan korban. Dilihat dari adegan tadi ada beberapa kali bacokan sekitar kurang lebih 18 adegan bacokan. Mulai dari leher, kemudian tangan, tangisan tangan, punggung kanan kiri, kaki diberikan sekitar antara 18 kejadian. Sebelumnya peristiwa pembunuhan ini sempat mengagetkan warga sekitar. Lantaran korban ditemukan dalam kondisi penuh luka sabetan senjata tajam. Sementara itu di samping korban tergeletak tubuh suaminya dengan mulut mengeluarkan busa saat ia berniat mengakhiri hidupnya setelah membunuh istrinya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih.